oke kembali lagi bosku seperti biasanya saya akan menyediakan berita-berita bola hanya untuk kalian semuanya namun sebelum lanjut baiknya kalian ini belum subscribe silahkan subscribe dulu link dan senyata berikan komentarnya IDT difahamkan guest akan melakukan penstrukturan uang keuangan mereka pada musim 2024-2025 bagi memastikan kelangsungan jangka panjang kelab itu asukan IDT telah membelanjakan sejumlah yang besar untuk proyek bola sepak termasuk infrastruktur bola sepak dalam tempoh enam hingga tujuh tahun yang lalu satu hantaran dari ketua penggabar eksekutif kelab yaitu Aistar Edward guys kepada GDT Southern Tigers beberapa langkah progresif bakal diambil untuk memastikan kelangsungan GDT dapat diteruskan dengan stabil pada masa akan datang guys wah 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 GDT telah memutuskan untuk mengurangi belanja sebanyak 30-40% guys wah 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 untuk membolehkan proses tersebut GDT tidak akan membelanjakan uang dia akan mengurangkan perbelanjaannya wah sungguh disayangkan ya GDT juga sudah merangka beberapa perubahan yang signifikan apa yang akan dirubah guys dengan dibahamkan beberapa pemain dan staff akan dilepaskan oleh kelab nah ini yang ditunggu-tunggu kelab lain guys jika benar-benar GDT akan melepas pemain-pemainnya maka akan berebut kelab-kelab lainnya klab yang dijuluki harumah selatan itu akan melakukan transformasi kelab yang akan menyaksikan beberapa perubahan menurutkan kaki tangan menjelang musim 2024-2025 ini termasuk pemain dan para staff teknikal yang akan dilengsarkan oleh kelab kelab yang dimiliki oleh DYNTMJ itu juga difahamkan bakal melepaskan beberapa pemain bagi saingan musim baru dan akan menengahkan lebih ramai bakat tempatan ke dalam skuad utama pasukan wah 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 jadi dia akan lebih mengutapkan bakat tempatan guys katanya GDT tentu telah menyaksikan serarai 13 orang pemain dipanggil oleh ketua jurulatih Kim Panggon bagi membawa cabaran negara ke pentas Malaysia 2023 gimana guys menurut kalian guys jika kalian setuju dengan progresif GDT ini guys akan melepaskan beberapa pemainnya dan staffnya mungkin ya kalian komentar di bawah oke tisah jantung kali ini ya jangan lupa subscribe lagi dan selanjutnya tebikan komentarnya guys terima kasih salam mama yuk bola selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati